Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Duri-duri di tubuhnya lah yang membantunya merambat untuk terus bertumbuh Karena durinya itulah kita harus berhati-hati saat memungkukannya seperti ini Tapi kami punya cara jitu untuk lebih mudah dan aman untuk menguliti rotan Cabang pohon seperti ini nih yang jadi andalan kami Rotan yang terhimpit akan langsung terkelupas ketika ditarik Jadi bisa langsung dibersihkan dan digulung seperti ini Hehehe, aman deh Ba, Elbo, anak maling namabata rancong? Maano, mamay talawai, sonak nuwe Mano, kan ya si bolang? Mano, benar lupat Sungguhnya aku bongkong, ini menasukup dan aku karanja Nampak deh, akan lupat Tak sebuah Yuk, yuk, yuk Kami harus mengantarkan rotan ini ke rumah paman Pamanku jago sekali membuat kreasi dari rotan Memanfaatkan hasil hutan yang banyak tumbuh di sekitaran desa Mengancam rotan, mukanya mudah Untuk kecilitian dan kecilian Jangan sampai ada lipatan yang terlewati Kita bisa gagal Inilah desaku tercinta Tepatnya bernama desa Lemelu Kecamatan Bulagi Selatan, Banggai Kepulauan Kami adalah penerus suku seah-seah Suku asli Banggai Yang mungkin jarang kamu dengar namanya Karena sebagian dari kami masih hidup berpindah Alias nomaden di dalam hutan Tapi tenang saja Hari ini kami akan pergi ke Pasar Barter Di desa sebelah Di sanalah kami biasa mencari kebutuhan sehari-hari Yang tidak ada di desa kami Di sana juga tempat kami bertemu dengan orang-orang Yang mampu hidup di dalam hutan Maupun yang hidup di persisir pantai Untuk bisa sampai ke pasar ini ada banyak kebiasaan yang berbeda-beda Kalau kami masih mengandalkan tenaga kuda untuk mengangkut barang Ada juga orang laut yang memilih menggunakan mobil besar Itu karena rute perjalanan yang jauh tidak mudah Ditambah jalanan rusak dan licin Jadi harus berhati-hati Nah inilah pasar yang kumaksu teman Di sini kami masih mengenal sistem berbarter loh teman Berbarter itu adalah cara bertukar barang sistem jual-beli paling tua Dan tidak menggunakan uang Biasanya hasil laut ditukar dengan hasil kebun di gunung milik kami Tak ada patokan harga pasti Semua bisa terjadi Asalkan kedua belah pihak sepakat untuk saling bertukar Ya seperti ini Bahkan tak jarang kami hanya saling bertukar Dengan sesama orang di satu kampung seperti ini Iya mama kehabisan cabai di rumah Tapi tak punya cukup uang untuk membelinya Aku senang berbarter masih ada sampai saat ini Setidaknya kami bisa lebih berhemat Namun tetap bisa mendapatkan kebutuhan sehari-hari Unik kan? Ayo semangat Sedikit lagi kita sampai kok Teman setiap masuk ke hutan Aku merasa seperti masuk ke dalam toko sembadah Tapi memang tidak Setiap bagian di dalam hutan Pasti bisa dimanfaatkan Seperti getah damar yang kami cari saat ini Mama bilang nanti malam listrik kami akan mati di desa kami Jadi butuh penderangan cadangan Untuk nanti malam kita belajar Karena sering membaca aku jadi tahu nih Kalau tumbuhan damar itu tumbuhan asli Indonesia Ciri yang paling mudah adalah pohon ini sangatlah besar Kadang bisa mencapai 50 meter loh diameternya Contohnya getah ini Getar damar tua yang sudah berwarna putih susu Kata mama di dalamnya ada bahan kimia yang mudah sekali terbakar Nah inilah yang nantinya bisa kita manfaatkan Dan bakar sebagai penerangan pengganti di rumah nanti malam Eits sabar dulu Kita masih harus mencari kulit kayu keras dulu ya Aku harus merobeknya perlahan nih Jangan terlalu dalam Karena sangat keras Jenis kayu yang bisa dikuliti seperti ini Hanya yang kulitnya tebal saja Bagian licinya bisa membuat wadah lebih aman Ketika tak terlapis Ketika tak terlalu dalam